hai hai iya iya begini begini pak begini gimana nih mau ini mau rujuk mau rujuk mau rujuk saya punya saran pak gimana nih kalau dikasih sub gak bakal mau pak jadi dikasih kulkas ini aja pada sonic ya gimana setuju jadi saya mau review ini buat istri bapak oke halo sobat elektronik jadi yang akan kita review adalah hari ini kulkas panasonic Econophy inverter dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar 300 liter mau tau seperti apa tungguin ini ya sobat elektronik untuk yang kulkas di belakang saya ini adalah panasonic tipe BB200V 211K dan 33K ya masing-masing ini memiliki wajah yang sama yaitu berbeda apa namanya berbeda warna aja ya tapi secara teknologi sama dan ukuran nah ini sangat cocok sekali direkomendasikan untuk ibu-ibu yang sedang mencari kulkas nah yang selamat energi ini cocok karena sudah memiliki teknologi inverter mari kita langsung saja review ya yang pertama adalah tipe BB 200 PS ukuran 196 liter nah warnanya seperti ini kita copot dulu ya ini biar lebih bagus nah ya memiliki garansi 12 tahun kompresor ada stabilizer free nya ya jadi sudah ada teknologi apa namanya tegangan anti itu ya apa tegangan ya tegangan naik turun itu sudah ada stabilizer nya disini ya mau pakai teknologi prime press pressing ya minus 3 derajat daging segar hingga 7 hari menjaga nutrisi menjaga kesegaran apa sih yang menjaga kesegaran lalu memiliki teknologi ekonafi inverter oke untuk panasonic ini adalah spesialnya dia memproduksi kompresor sendiri beda dengan merek-merek lain kadang-kadang merek-merek lain itu misalkan contoh saya gak sebut merek ya contoh merek L atau merek S gitu ya kompresornya dia ada yang subsidi dari panasonic ada yang subsidi dari brand lain gitu nah mari kita cek ya disini untuk semuanya sama sih kompresornya ya kita cek di sampingnya nih tuh ya kompresornya asli panasonic jadi ini original semua mempengunakan freon R600A yang sudah dipakai banyak ya untuk yang lainnya sih tentang apa namanya info kelistrikannya disini nih ya ini sih tidak terlalu penting sih bagi ibu-ibu ya pak biasanya yang penting desain dia suka garansinya 12 tahun ini cukup lama dibanding dengan kompetitor yang rata-rata 10 tahun untuk kompresor karena mungkin dia memproduksi sendiri ya kita cek coba dalamnya ini ukuran berapa tadi 190 196 liter seperti ini super big size kalau yang mungkin merek-merek lain ukuran segini harganya ada yang di bawah 3 juta ada yang di atas 3 juta sedikit kenapa ini lebih mahal karena teknologi yang digunakan itu sudah inverter misalnya kalau inverter jauh lebih hemat energi ya terus ada di dalamnya ini seperti biasa temperate super big freezer ini sayangnya disini saya tidak menemukan itu ya apa namanya buat batu es itu pak ini ini doang jadi gak ada ceklok-cekloknya gitu ya ice maker ya saya lupa oke ada pengaturan itunya ya suhunya disana temperatur control lalu untuk watt dan lain-lainnya ada disini pak ya disini ada disebutkan wattnya 130 liter dan lain-lainnya disini juga sudah disediakan call center nya seperti ini tentunya sudah oke sekali tentunya ini bisa disesuaikan lah penempatannya buat apa aja lanjut kita ke yang lebih mahal sedikit 600 ribu BB211Q warna hitam harganya 4,6 kita copot dulu disini memiliki bodi yang sama hanya berbeda warna dan ada listnya disini oke kita cek dalamnya seperti apa oke bedanya dengan yang sebelahnya kalau yang ini ada namanya prime press jadi prime press itu tadi memiliki suhu minus 3 derajat ya tentunya ini tidak dicocok sekali untuk apa namanya daging ya ikan-ikanan jadi supaya tidak tercampur dengan apa namanya yang di bawahnya jadi sayur muah kadang-kadang suka bau amis nah ini ada disediakan tempat khusus untuk daging ikan yang berbau anjir selain anjir amis anjir kayak yang sama ini belum ada ice maker hanya seperti ini jadi jadi ini tuh buat nalipak guguk jadi bagus sayangnya sih tidak pakai ice maker ya ya gitulah nanti disesuaikan dengan kebutuhan oke tinggal spesifikasi disini pak editor ini wattnya ini 130 watt sama ya untuk watt 130 watt itu hanya tarikan awal pada saat makanan dibasukkan semua ya dicolok 130 watt setelah sesuai dengan temperatur suhu untuk inverter itu biasanya turun hingga 50% jika suhunya sudah sesuai dengan yang diinginkan nah kalau misalkan dia dibuka gini ya agak lama dibukanya berapa menit jadi si suhunya keluar maka suhu disini tidak akan stabil seperti yang sudah disetting di awal nah makanya kalau pun sudah ditutup makanya akan narik lagi ke watt awal yang tadi dijelaskan lanjut ke ukuran 324 liter tingginya setinggi saya 170an lah ya sedikit ya pak ya terus ini sama modelnya garansinya sama kita lihat nah kalau yang ini dia ada ice maker nya mungkin hanya menyediakan ukuran di atas 300 liter yang menyediakan ini nah lebih simple ya oke ininya cukup besar ini bisa copot juga frame press nya ukurannya jauh lebih besar dan ada ininya ya apa namanya sekatnya jauh lebih bagus daripada yang itu kalau untuk teknologi dalamnya sama ini juga sama oke jadi harganya sudah disebutkan 7099 oke mungkin itu aja review dari kita bagi yang ingin pesen barangnya silahkan cek tentang info bisa via WA lanjut nanti tinggal tanya harga update dan lain-lainnya terima kasih Assalamualaikum sub indo by broth3rmax